Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya kembali di Giripurama Channel Jadi hari ini saya akan coba Berbagi pengalaman menggunakan Rik Alinko DR-135MK3 Seperti apa? Simak terus tayangannya Ini adalah Rik Alinko Dengan tipe DR-135MK3 Jadi Rik ini bisa menjadikan alternatif Buat kita yang ingin mendengarkan frekuensi airband Selain juga model dari ICOM IC2200 yang black Ternyata di Alinko DR-135MK3 Ini juga punya kemampuan yang sama untuk menangkap frekuensi airband Tentang frekuensinya itu di 11.8.135.995MHz Dengan modulasi AM Seperti contoh pada video saya sedang manteng di 3130.100 Ini adalah frekuensi airband di Bandara Halim Perdana Kusuma Jadi kita bisa mendengar percakapan antara menara dan pilot pesawat Itu sekilas kemampuan yang bisa kalian jumpai di Alinko DR-135MK3 Kelebihan lainnya yang saya suka dari Rik ini adalah memiliki port DB9 Di bagian belakangnya Port DB9 ini bisa kita gunakan untuk kita hubungkan ke perangkat repeater Pribitter modul Jadi tanpa harus kita bongkar kliknya Biasanya kan kita harus bongkar untuk mencari bagian COS Nah untuk Alinko ini kita cuma menghubungi pin nomor 1 itu adalah COS Jadi semudah itu ya Simple tanpa harus membongkar-bongkar Juga uniknya Masih menggunakan soket model lama ya Tidak seperti kebanyakan Rik baru sekarang menggunakan jenis RJ Ini pakai soket model lama Sehingga lebih kuat Kalau rusak tinggal solder saja Nah fitur lainnya yang menarik adalah Adanya Sini ada input Ini adalah input GPS Untuk dihubungkan ke modul APRS Automatic Packet Reporting System Jadi semacam GPS yang dapat kita koneksikan dengan perangkat komputer Jadi mobil kita bisa di tracking melalui GPS Di mana titik poin itu dikirimkan melalui frekasi radio ke server-server yang tersedia Biasanya ini teman-teman amatir ya Ini dia soketnya Nah untuk powernya sendiri Mungkin sudah banyak yang tahu ya Kita dengan mudah dapat menelusuri melalui Google Kemampuannya ini hanya di 50W Untuk heightnya Nah low nya itu di sekitar 10 dan 5 Jadi ada 2 low ya Kalau nggak salah ya Kalau saya kita lihat disini Fungsi Ini middle, low, high Jadi high nya di 50 Middle nya di 10 Low nya di 5 Nah itu saja Sekilas dari Ring DR135 MK3 ini Jadi buat kalian yang suka eksperimen Ini cocok ya untuk dimiliki Ini saya pun beli bekas Jadi harganya lebih murah dibandingkan kita membeli Ecom 2200 sekedar hanya ingin mendengarkan frekuensi airband Ya Terima kasih sudah menonton video saya ini Singkat Sekedar berbagi pengalaman menggunakan Rig dari Alinko DR135 MK3 Jangan lupa untuk subscribe Like Ataupun share video saya ini Agar saya dapat membangun channel saya ini menjadi lebih menarik lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax